Sebagai kabar pemerintah, kami bawa Anda untuk bisa melihat kabar mengenai tujuh orang pelaku kasus pembacokan di Jalan Protokol Kabupaten Bangkalan, Madura yang ditangkap oleh polisi. Ketujuh orang ini Anda bisa saksikan di layar kaca berinisial GT, kemudian M, kemudian S, kemudian MEH, dan J yang merupakan warga desa Bulung, kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan. G, kemudian diketahui juga merupakan Kepala Desa Bulung. G ini menjadi otak sekaligus menghadang kendaraan korban, hingga kemudian terjadi kekerasan menggunakan senjata tajam. Peristiwa pembacokan berawal dari perselisihan tahapan pemilihan Kepala Desa. Pelaku G tidak ingin salah satu keluarga korban turut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan menjadi pesaing dirinya. Sebelumnya, sebuah video amatir beredar di dunia maya memperlihatkan tiga orang tergeletak di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma. Ini lokasinya di Bangkalan, Madura dengan luka bacokan senjata tajam. Dua orang meninggal dunia, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan medis di RSUD Bangkalan. Ibadah puasa, terima kasih perekaan Madura TV dan perekaan Madura TV dan perekaan bergabat di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!